Selamat siang Bapak-Ibu, perkenalkan saya Eri Porwanto sebagai Kepala Bidang Pertahanan dan Pemerintahan di Dinas Ciktakarya Tata Ruang dan Pertahanan Provinsi DKI Jakarta. Dinas kami adalah merupakan mitra riset Universitas Indonesia terkait dengan proposal rumusan kebijakan pertanahan dan reforma agraria. Seperti apa profil mitra dalam hal di Dinas Ciktakarya Tata Ruang dan Pertahanan? Dalam slide ini bisa kita lihat sebagai berikut. Bahwa Dinas Ciktakarya Tata Ruang dan Pertahanan sampai saat ini mempunyai tugas pokok dan fungsi yang terbagi menjadi tiga poin utama. Yang pertama terkait dengan perencanaan kota dan pertanahan. Yang kedua pengawasan dan penertiban bangunan. Dan yang ketiga pembangunan gedung benda. Nah terkait dengan reforma agraria ini, posisi mitra ini sekarang sesuai dengan keputusan Gubernur Provinsi Daerah Kursus Ibu Kota Jakarta nomor 574 tahun 2019. Posisi Dinas sebagai sekretaris dua reforma agraria. Nah terkait dengan ini jelas tugas pokok, fungsi kita langsung terkait dengan tugas-tugas reforma agraria. Kita lihat seperti apa profil Dinas sebagai mitra. Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertahanan ini kita lihat dalam profil ini terdiri dari enam bidang dan satu sekretariat. Ini di level provinsi dan di level lima kota dan satu kabupaten kita juga mempunyai perwakilan dalam organisasi suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertahanan. Dan juga organisasi ini sampai ke level kecamatan yang dipimpin oleh Kasektor. Nah berikut bisa saudara lihat email, website dan telepon fact dan lain-lain terkait alamat mitra. Ini berada di Jalan Taman Jati Baru nomor 1, Siding Gambir, Jakarta Pusat. Selanjutnya apa yang bisa kita kontribusikan terhadap kegiatan anti-reforma agraria? Nah sebagai mitra, kontribusi kita berupa penyediaan alat tulis kantor, kemudian prasarana kerja seperti meja, kursi, lemari, dan perlatan lapangan seperti drone tentunya. Dan alat-alat ini sudah siap, ready sampai sekarang di Dinas kami untuk mendukung nantinya kegiatan-kegiatan yang diajukan. Nah kegiatan dan peralatan ini memang sudah disiapkan dan memang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Yang memang disyaratkan minimal 10% dari proposal yang diajukan. Pada prinsipnya mitra siap dengan hak tentuan itu dan peralatan pendukung-pendukung pada umumnya sudah siap. Dan kita lihat dari visualisasi foto ini, inilah alat-alat yang sudah stand-bedi mitra kami. Kemudian lokasi mana yang akan menjadi fokus riset, lokasi risetnya. Lokus riset ada 15 kampung yang kita biasa sebut dengan kampung-kota. Yang kesemuanya kebanyakan tersebar di Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Ada 15 kampung. Dan lokasi 15 kampung ini akan dikaji, ditinjau, dan akan diolah dalam suatu studio khusus yang sudah disiapkan. Ada di Balik Kota Lantai 11, Jalan Merdeka Barat. Di situlah sudah tersedia studio untuk reforma agraria. Dan peralatan-peralatan penunjung juga sudah disiapkan. Jadi secara saran-prasaran memang kita sudah siap. Selanjutnya perwakilan mitra kami, mitra, dalam studi atau kegiatan reforma agraria mendatang ini, beberapa bidang memang terlibat. Tentunya dipimpin oleh Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas ini yang akan mengendalikan beberapa bidang yang secara terlangsung memang terkait dengan kegiatan reforma agraria. Bidang pertahanan dan pemetaan itu menjadi yang terdepan, yang ditugasi, dan akan dibantu oleh dua bidang yang terkait dengan perencanaan. Satu bidang adalah perencanaan pular ruang kota, dan satu bidang lagi adalah perencanaan pemanfaatan struktur ruang. Keduanya sangat terkait dengan penataan kampung kota. Dan di bidang perencanaan pular ruang inilah dibuat ke aturan-aturan awal atau arahan-arahan tata ruang dalam bantanya rencana detail tata ruang atau RDTR. Job description apa yang mitra bisa sajikan atau bisa bantu? Ini kita lihat ada tiga kalau kita ambil secara umum. Yang pertama, sebagai penyedia data dan informasi yang dibutuhkan seperti peta dan regulasi terkait reforma agraria tersebut. Jadi data peta spasial itu memang kita sudah menyiapkan dalam peta skala besar dan siap dengan batas minimal. Itu yang sudah definitif sampai RW, yang sudah siap sampai RW dan sedang dibangun dan berjalan sampai RT. Ini akan sangat membantu untuk survei lapangan. Kemudian yang kedua, menjadi fasilitator pertemuan dengan masyarakat dan instansi terkait. Jadi setiap pertemuan, pembahasan, tim yang melibatkan berbagai macam SKPD, mitra. Ini sebagai fasilitator dalam hal ini, Dinas Cipta Karyat-Tata Ruang dan Pertahanan. Dan yang ketiga, menjadi kontributor dan verifikator kajian dan analisa, riset disesuaikan dengan tuboksi. Jadi kalau mengacu tuboksi di atas, bahwa salah satu tuboksi pertama kita adalah arahan tata ruangnya. Jadi nanti kalau ada kajian-kajian dalam pembahasan-pembahasan minimal, sebagai mitra kita bisa memberikan kontribusi terkait dengan hasil riset. Bagaimana terkait regulasi tata ruangnya, bagaimana penangan-penanganannya. Dan ini nanti tim telah siap. Ini akan terbagi dari kita sajikan menjadi beberapa bidang. Kemudian juga pertanyaan berikutnya, apabila proposal itu setujui dalam hal terkait reforma agrarnya, di 15 kampung kota ini tentunya kita harapkan ada urgensi atau manfaat, ataupun dampak yang cukup penting buat umumnya BEMPROV DKI dan khususnya sebagai mitra Dinas Cipta Karyat-Tata Ruang dan Pertanahan. Nah nanti hasil ini diharapkan menjadi satu solusi peningkatan kualitas kampung perkotaan dan penyelesaian permasalahan pertahanan di DKI Jakarta. Nah karena kajian-kajian itu cukup detail mendalam dan dilakukan lintas sektoral, kemudian melipatkan partisipasi masyarakat dan diadakan survei fakta data di lapangan, tentunya akan mendapatkan data yang sangat penting dan real. Dan ini akan menjadi bahan kajian di kami sebagai mitra. Yang kedua, mendukung pelaksanaan revisi Rencana Detail Tata Ruang atau RDTR. Perlu Bapak-Ibu ketahui bahwa tahun-tahun ini kita sedang melaksanakan revisi Rencana Detail Tata Ruang karena sudah lima tahun kita melaksanakan reteri dan salah satu poin penting adalah memasukkan dari kajian nanti di tim reformasi agraria terkait 15 kampung ini kalaupun nanti dari hasil kajian dan survei lapangan didapatkan ketidaksesuaian dengan peruntukan perencanaan seperti apa nanti akan menjadi bahan kajian secara komprehensif. Dan yang ketiga, akan memperkaya tentunya data-data di mitra, di dinas kami. Berbagai macam data tentunya, selain data ketata ruangan, juga data administrasi kewilayahan dalam hal ini batas wilayah. Batas wilayah kecil yang sangat penting dan dibutuhkan di DKI adalah batas sampai level RT dan diharapkan nanti kajian mendatang terhadap 15 kampung juga bisa didiliniasi batas-batas RW sesuai sisting di lapangan. Dan selanjutnya juga mendukung proses pemulihan ruang kota. Tentunya dari kajian untuk 15 kampung kota yang melibatkan banyak SKPD ini akan membantu terkait dengan pemulihan ruang kota yang diamanahkan di dinas kami sebagai leading sector di bidang tata ruang. Dan selanjutnya juga ini sangat mendukung kegiatan strategis daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2020. Dan salah satu KSD yang ditetapkan dalam putusan gubernur, salah satunya adalah peningkatan kualitas kawasan permukiman dan masyarakat. Nah, dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas kawasan permukiman dan masyarakat ini, tentunya kajian mendatang sangat-sangat diharapkan untuk 15 kampung kota ini yang secara umum terlihat relatif gumuh ini. Nah, dari kajian-kajian nanti, naskah akademiknya, survei lapangan, teramu, tersaji dengan baik dan ini akan menjadi masukan yang sangat berharga buat kami sebagai mitra dalam reforma akraria. Demikian cara singkat apa yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan ini bisa menjadi bermanfaat dan ini bisa menjadi bermanfaat untuk kegiatan yang direncanakan. Terima kasih.